Al-Qisah di sebuah dunia paralel. Pasukan kerajaan kura-kura yang dipimpin oleh raja bernama Bowser menyerang kerajaan Pingwin. Pasukan Pingwin pun melawan, namun ternyata mereka bukan tandingan Bowser. Dengan semburan nafas apinya, Bowser berhasil meruntuhkan istana Pingwin. Bowser menemukan apa yang dia cari. Sebuah bintang super yang bisa membuatnya semakin kuat. Sementara itu di dunia manusia, Mario dan Luigi sedang bersemangat mengembangkan usahanya sebagai tukang ledeng. Walaupun ada cibiran dan banyak rintangan, mereka tetap bersemangat menekuni bisnisnya. Namun bisnis tidak selalu mulus. Terkadang ada hal-hal yang tak terduga yang bisa membuat kacau harapan dan semangat. Di saat sedang kehilangan semangat, Mario melihat berita tentang kebocoran pipa air yang membuat pusat kota Brooklyn menjadi banjir. Mario merasa ini adalah kesempatan mereka untuk membuktikan diri sebagai tukang ledeng yang ahli di bidangnya. Ketika para petugas tidak mampu menyelesaikan masalah kebocoran ini dengan mudah, Mario menemukan sumber masalahnya. Dengan gagah berani, Mario mengajak Luigi untuk menyelesaikan masalah pipa ini. Namun sayang, ada hal yang tak terduga yang membuat mereka jatuh ke tempat tersembunyi di bawah kota Brooklyn. Karena penasaran, mereka menyusuri tempat tersebut. Dan tiba-tiba Luigi hilang, masuk ke dalam pipa hijau yang ada di sana. Tidak lama, Mario pun ikut terhisap di dalamnya. Ternyata pipa hijau itu adalah portal menuju dimensi dunia lain. Di perjalanan antar dimensi itu, mereka terpisah ke arah yang berbeda. Luigi mendarat di Darkland, sebuah tempat yang gelap. Penuh dengan makhluk menyeramkan. Sementara itu, Mario mendarat di Kerajaan Jamur. Suatu tempat yang indah dan banyak jamur yang besar-besar. Mario bertemu dengan penduduk asli, bernama Todd. Dari Todd, Mario pun mengetahui keberadaan Luigi. Todd mengajak Mario ke istana jamur untuk meminta pertolongan kepada prinses. Di saat yang sama, para dewan kerajaan sedang rapat membahas bosan. Bosser yang telah memiliki kekuatan bintang super. Bosser akan menyerang kerajaan jamur. Para penduduk pun merasa ketakutan. Namun, Prinses Peach menenangkan mereka dan mengatakan akan meminta bantuan Raja Cranky Kong untuk membantu mereka melawan Bosser. Dalam sebuah adegan yang dramatis, Mario akhirnya bertemu dengan prinses. Prinses Peach terkejut melihat ada manusia di istananya. Mario pun menjelaskan kedatangannya untuk meminta bantuan prinses menyelamatkan adiknya yang berada di Darkland. Mendengar itu, prinses Peach bersedia untuk membantunya. Karena kebetulan prinses sedang ingin menghentikan invasi Bosser. Namun, prinses merasa ragu dengan kemampuan Mario. Dia pun mengajak Mario untuk berlatih dengan menyelesaikan rintangan di sebuah arena khusus. Prinses yang ahli bela diri itu memperlihatkan keahliannya, menyelesaikan rintangan-rintangan di arena tersebut dengan mudah. Setelah itu, giliran Mario. Tapi sebelumnya, prinses menyuruh Mario memakan jamur yang membuat Mario menjadi besar dan kuat. Namun, setiap kali Mario gagal dan terjatuh, efek jamur itu pun hilang. Dengan penuh semangat, Mario mencoba berulang kali menaklukkan arena tersebut. Namun, selalu gagal. Tekadnya yang kuat membuatnya terus berlatih siang malam. Apakah Mario berhasil? Di kerajaan Kura-Kura, tampak rakyat berpesta merayakan keberhasilan Bowser mendapatkan bintang super. Bowser mengumumkan akan menyerang kerajaan jamur dan menikahi prinses. Sementara itu, Luigi yang tertangkap oleh musuh merindukan Mario yang selalu melindunginya sejak mereka masih kecil. Pada pagi hari, prinses Peach berpamitan ke seluruh rakyatnya untuk pergi bersama Mario ke kerajaan Kong untuk meminta bantuan melawan Bowser. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Toad yang kemudian ikut bersama mereka. Perjalanan mereka pun dimulai, melewati tempat-tempat yang indah dan ajaib. Sementara itu, Bowser sedang main piano sambil menyanyikan lagu asmaranya terhadap prinses Peach. Kemudian datanglah penyihir kerajaan yang menyampaikan kabar dari intelijen bahwa ada manusia yang datang ke kerajaan jamur. Dan prinses juga telah melatihnya. Kabar itu membuat Bowser merasa kesal. Dia menyuruh penyihirnya untuk menyelidikinya. Malam hari ketika Mario dan kawan-kawan beristirahat, prinses Peach bercerita kalau dirinya sebetulnya bukanlah penduduk lokal. Peach hanya ingat waktu kecil dia keluar dari portal. Peach dibesarkan oleh rakyat jamur seperti anak sendiri. Dan ketika Peach dewasa, rakyat jamur mengangkatnya menjadi prinses. Di tempat lain, Luigi dibawa ke hadapan Bowser untuk diinterogasi. Setelah sedikit disiksa, Luigi akhirnya memberitahu identitas Mario kepada Bowser. Luigi dijebeloskan ke penjara bersama tahanan lain yang juga ada Raja Pingwin di sana. Singkat cerita, Rombongan prinses sampai di kerajaan Kong yang disambut oleh Gorilla. Kemudian mengantarkan mereka ke istana bertemu Raja Krenki Kong. Raja yang sudah mengetahui maksud kedatangan prinses, awalnya menolak memberi bantuan. Namun dengan sedikit diplomasi, akhirnya Raja Kong berubah pikiran untuk memberikan bantuan. Namun dengan syarat Mario bisa menang melawan anaknya yang bernama Donkey Kong. Mario pun setuju karena dia bertekad untuk menyelamatkan Luigi. Di arena itu, Raja meletakkan beberapa misteri box untuk membuat pertandingan semakin seru. Donkey Kong yang berbadan besar dan kuat itu dengan mudah menghajar Mario habis-habisan. Hal itu semakin parah ketika Mario salah mengambil misteri box yang malah membuat tubuhnya menjadi kecil. Namun Mario yang tak kenal menyerah terus berusaha melawan. Hingga pada saat kritis, dia menemukan satu misteri box lagi yang merubahnya menjadi seekor kucing. Pertarungan sengit kembali terjadi. Dan akhirnya dimenangkan oleh Mario. Seusai pertandingan, Raja Kong mendapatkan kabar bahwa bosor dan pasukannya akan tiba di Kerajaan Jamur saat matahari terbenam. Beruntung Raja mengetahui jalan pintas menuju Kerajaan Jamur dan akan menyergap pasukan bosor sebelum bosor tiba. Pasukan Kong dengan persenjataan dan berbagai kendaraan yang keren bergegas menyiapkan diri. Tak lama kemudian, prinses bersama pasukan Kong berangkat menuju Kerajaan Jamur melalui jalan pintas. Ternyata intelijen bosor telah mengetahui rencana prinses dan melaporkannya kepada bosor. Perjalanan pasukan prinses dan kawan-kawan melewati lokasi-lokasi yang ajaib dan menakjubkan. Ketika pasukan sedang menikmati berkendara di jalan pelangi, ternyata pasukan bosor telah menanti mereka dan melakukan penyergapan. Pertempuran sengit pun terjadi. Hingga suatu ketika, salah satu tentara bosor menghancurkan jalan pelangi yang membuat Mario dan Don Kikong jatuh ke dalam laut. Dan Raja Kong ditangkap oleh tentara bosor. Don Kikong yang pingsan dan tenggelam ditolong oleh Mario naik ke permukaan. Namun tiba-tiba, seikor ikan yang besar muncul dan menelan mereka. Prinses, Peach, dan Toad berhasil lolos dari penyergapan dan ngebut menuju kerajaan jamur memperingatkan rakyat jamur untuk bersembunyi di hutan. Rakyat pun bergegas berlari untuk bersembunyi. Prinses dan Toad, mereka berdua dengan gagah berani menghadapi bosor dan pasukannya yang tiba di istana jamur. Saat itu, bosor menawarkan bintang super agar prinses mau menikah dengannya dan menguasai dunia bersama. Namun, prinses menolak lamaran bosor. Melihat itu, penyihir bosor menggunakan sihirnya untuk menyakiti Toad. Prinses pun dengan terpaksa menyetujui lamaran bosor. Sementara itu, Raja Kong ditahan dalam penjara bersama tahanan lainnya. Mario dan Don Kikong yang berada di dalam perut ikan tidak sengaja menemukan kendaraan Don Kikong. Mereka pun akhirnya bisa keluar dari perut ikan dan terbang melalui mulut ikan besar itu. Pernikahan bosor dan prinses dimulai. Prinses berjalan menuju altar dengan membawa baket bunga. Dia sangat terkejut melihat para tawanan yang akan dijadikan tumbal untuk pernikahan mereka. Prinses tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya yang disembunyikan di dalam baket bunga. Lalu dengan menembakkan kekuatan esnya, dia menyerang bosor dan menahan laju katrol kurungan para tahanan agar tidak jatuh ke dalam kolam lava. Saat itu, Mario dan Don Kikong tiba. Dengan memanfaatkan misteri box, mereka berdua bekerja sama melawan pasukan bosor yang menghadang mereka menuju istana bosor. Es yang ditembakkan prinses di katrol mulai retak. Sementara saat itu prinses masih sibuk melawan para prajurit bosor. Akhirnya, es penahan katrol itu pun pecah. Kurungan meluncur jatuh ke arah lava. Untungnya, Don Kikong tepat waktu menghentikan putaran katrol. Namun, Luigi yang malang jatuh dari kurungan. Tiba-tiba, sebuah tangan menyambar Luigi. Ternyata itu adalah Mario yang bisa terbang. Bosor yang membeku di dalam es marah. Dia menghembuskan nafas apinya dari dalam es dan meluncurkan misil untuk menghancurkan kerajaan jamur. Melihat itu, Mario terbang melesat. Mencegah misil itu mengenai istana jamur. Namun, Mario malah menjadi sasaran misil tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi. Mario memancing misil itu masuk ke dalam pipa portal. Dan misil itu pun meledak di dalam portal. Ledakan itu menyebabkan dunia paralel tersedot ke kota Brooklyn. Bosor yang sangat marah menghajar Mario dengan membabi buta. Prinses dan kawan-kawan membantu mengeroyok bosor. Sementara Mario yang babak belur bersembunyi dan patah semangat. Tak sengaja dia melihat iklannya di TV. Semangatnya pun tumbuh kembali. Di saat bosor mau menghabisi Donkey Kong, Mario muncul dan menantang bosor. Bosor yang sangat marah kepada Mario menyerang dengan semburan apinya. Pada saat genting, muncul Luigi membantu Mario menahan semburan api. Di tengah gempuran api itu, mereka berhasil mencapai bintang super. Seketika Mario dan Luigi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bosor dan pasukannya pun berhasil dikalahkan. Prinses memberi hukuman kepada bosor dengan memaksa menelan jamur biru yang membuat bosor menjadi kurah-kurah kecil. Aksi Mario dan kawan-kawan membuat orang tua Mario dan warga Brooklyn bangga dan mengelu-elukan mereka. Dan film pun selesai dengan happy ending. Pesan moral dari film ini adalah bahwa dengan kerja keras, ketegunan, kerjasama, dan penghargaan terhadap perbedaan, kita bisa mengatasi rintangan dan mencapai hasil yang luar biasa. Demikian alur cerita film The Super Mario Bros. Tonton film ini di channel-channel resmi untuk mendapatkan pengalaman audiovisual yang menakjubkan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan pandanganmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.